Ini melebihi dari harga BEP kesepakatan, jadi kalau ada yang bilang murah, di mana? Itu nanti ini kan di simak, ini berapa-apa yang bisa di sekir, mungkin nanti dari awal aja kan, ini anak-anak, ini dari, ini petani, lepas petani di sini, mana petaninya? Saidi, Saidi, sepas Saidi. Itu, di mana? Betul ya, ini enak, ini enak dulu, ini sudah datang ulang2, ini belum ketemu, yang ini, yang tengah, yang tergabung sesuai kenapa karena karena sesuai dengan tembak gaunnya harganya sama benar oke banyak kapan matur kenapa pak kenapa pak ini berapa ke dekat 38 ini ini penyertiran tembakar sebagian yang kita atur tidak boleh lebih 1 kg pengambilan tampal kalau melanggar perda berarti harus diingatin kalau melanggar perda harus dapat sanksi baru kemudian yang kedua tikarnya tidak boleh lebih dari 2 kg sampai 3 kg kalau sampai hampir lebih dari itu berarti kurangnya timbangan itu bisa masuk kategori pelangganan nah itu jadi tugas pemerintah harganya sudah jelas bahkan harga yang dari sini dan dari kerit ini ini melebihi dari harga BEP kesepakatan antara pabrikan petani dan pemerintah jadi kalau ada yang bilang murah dimana saya tunjukin yang murah dimana tak datengin gudangnya itu maksud saya yang bilang murah yang bilang murah gudang mana tak datengin tak tungguin sama saya itu maksudnya sehingga isu murah ini setelah kita datengin gak murah ini pacaan petani yang bermitra dengan gudang atau petani mandiri mandiri ini berapa berarti gelidnya ini kalau memang kualitasnya begini tergantung kualitas kalau kualitasnya ini pintar begini gak bisa gak bisa gak bisa kebendai-kebendai cuacaan sekarang bisa ini face nah ayo diwancarai ini apa adanya ini face kita pun sudah berusaha untuk tetap ini sekali ini beliau beliau diwancarai beliau diwancarai gimana sebenarnya baru pabrikan juga beliau diwancarai gimana sebenarnya biar tidak tiap tahunan Bupati Terus yang salah kan begitu ini sudah 20 tahun Bupati Terus yang salah oke lanjut dengan pengambilan posternya oke Pak tutup gudangnya jam kapan pak? tanggal berapa pak? tutup gudang tutup gudang kira-kira kapan? tutup gudang nanti kita rencananya tutup gudang itu sampai nanti ada pemberitahuan akhir Oktober nanti ada pemberitahuan di suratnya akhir Oktober ya karena petani akan kaget pak dan panin-panin lebih maksimal nantinya kan? oke kita rencananya akhir Oktober selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati